PPKM Mikro tahap pertama memang hanya berlaku untuk daerah Tangerang Raya. Namun setelah selesai tahap pertama, PPKM akan diperluas ke semua daerah agar Banten bisa secepatnya terbebas dari bahaya penyebaran virus corona. Wakil Gubernur Banten, Andika Asrumi, mengatakan bulan Februari PPKM tahap 1 akan dievaluasi untuk diperluas ke daerah lainnya. Pelaksanaan programnya dan juga pelaksanaan tadi implementasi PPKM Mikro di wilayah Tangerang, yaitu khusus di wilayah Hukum Polda Banten, yaitu Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan ini juga sangat memberikan dampak positif dalam kaitan tadi penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah tersebut. Pada saat ini dari 8 wilayah di Provinsi Banten, kita sudah masuk di zona resiko, keluar dari zona resiko tinggi. Sudah masuk di zona orens dan bahkan Kabupaten Tangerang di zona kuning berkat kerja keras pemerintah daerah dan juga TNI-Pori untuk bagaimana pelaksanaan PPKM Mikro ini bisa berjalan se-efektif mungkin hingga tingkat RT. Ya karena ini kan program yang harus kita sukseskan karena memang pandemi ini kan terus berlanjut, bahkan makin meningkat. Oleh sebab itu dengan adanya program PPKM skala mikro ini, ya kita all out ya. Jadi betul-betul membantu pemerintah. kita berharap masyarakat kita betul-betul sadar terhadap porkes dan kita harapkan ya yang tadinya zona orens bisa jadi guning-guning hijau. Itu yang kita laksanakan. Menurut Eri, seluruh anggota polisi, Bapinkam Timnas telah dikerahkan untuk terlibat dalam pelaksanaan PPKM Mikro, termasuk Pol PP dan PPPD. Pini Hendriana, Kota Serang melaporkan untuk CTV Network.